Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa Tim Bola Basket Putra Kota Bandung sukses meraih gelar juara pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018 setelah menaklukkan Kota Cirebon di partai final. Namun keberhasilan Tim Putra Kota Bandung tidak dapat diimbangi Tim Putri yang takluk dari Kabupaten Bogor. Tim Bola Basket Putra Bandung sukses mempertahankan prestasi seperti yang diraih pada Porda ke-12 tahun 2014 di Kabupaten Bekasi. Layaknya final Porda tahun 2014, di Porda ke-13 tahun 2018, Tim Bola Basket Kota Bandung kembali bersuah dengan Kabupaten Cirebon di partai puncak. Hasilnya pun tetap sama, Kota Bandung kembali berhasil meraih kemenangan, kali ini dengan skor 7-8-6-2. Laga berlangsung seru mulai dari kuarter pertama hingga ketiga. Selisih poin antara kedua tim tidak pernah lebih dari enam. Namun memasuki kuarter ketiga, Kota Bandung mulai mendominasi permainan dan meninggalkan Kota Cirebon dalam perolehan angka dengan skor 7-8-6-2. Laga antara tim Kota Bandung dan Kota Cirebon berlangsung seru. Bahkan di kuarter ke-4, tepatnya di menit ke-7, laga terhenti akibat protes ofisial karena display waktu terhenti. Ditemui setelah laga, pelatih bola basket Kota Bandung, Firman Syah mengaku bangga dengan hasil yang dicapai anak asuhnya. Terlebih sekuatnya bukan unggulan pertama untuk meraih medali emas di Porda kali ini. Dirinya juga puas dengan penampilan yang ditunjukkan anak asuhnya di partai final yang mampu meminimalisasi kesalahan seperti yang dilakukan di babak semifinal. Sebenarnya anak-anak mempunyai masalah di game semifinal. Ada presur dari lawan, akhirnya tidak bisa berkembang. Akhirnya alhamdulillah kita bisa lewat dan itu menjadi pembelajaran kita untuk di game final. Makanya saya memotivasi pemain karena dari teknik anak-anak juga tidak ada masalah. Hanya masalah mental, pertanding di final. Dan akhirnya mereka bisa buktikan dengan semangat, uang tinggi, motivasi tinggi. Mereka bermain secara tim. Kalau tidak bermain individu, akhirnya mereka bisa melahir. Firman yang banyak orang bilang sangat diunggulkan dibanding Kota Bandung. Sementara itu di laga final bola basket lainnya, tim Putri Kota Bandung gagal mempersembahkan medali emas setelah takluk dari tim Tuan Rumah Kabupaten Bogor dengan skor 4-1, 4-6. Dengan hasil tersebut, tim Kota Bandung gagal menyandingkan kembali gelar juara di cabang olahraga bola basket seperti pada Porda ke-12 tahun 2014.